Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? I hope you are in great condition Today's topic is what are rocks, especially types of rocks Please pay attention to the explanation. Enjoy! Three types of rocks Rocks, on the basis of their formation, rocks are broadly divided into three types Igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks Secara umum, batuan terdiri dari tiga tipe Yaitu igneous rocks, sedimentary rocks, dan metamorphic rocks Yuk kita cari tahu lebih lanjut Igneous rocks are formed from magma Which is a molten material found deep inside the earth This molten magma comes upwards, or even erupts from a volcano in the form of lava When this lava cools, it leads to the formation of igneous rocks Pommies and granite These are also some types of igneous rocks Proses terbentuknya igneous rocks yaitu adanya magma di dalam perut bumi Kemudian keluar dalam bentuk lava Lava itu lama-kelamaan akan mengeras membentuk igneous rocks Contoh batuan igneous rocks adalah Tamis Dan Granite Natural processes like rain, wind, flowing rivers Carrying soil particles, sand, and also dead plants Over time, sand, soil, dead plants, etc. get deposited on top of each other They are called layers of sediment Over time, these layers press over one another to form sedimentary rocks These rocks take thousands of years to form Sandstone, coal, and limestone These are some types of sedimentary rocks Jadi kita tadi sudah lihat bersama bagaimana proses pembentukan sedimentary rocks Proses alami seperti hujan, angin, ataupun airan sungai Membuat pasir tanah dan tanaman-tanaman yang mati membentuk endapan Nah lapisan-lapisan endapan ini terjadi sangat lama Sehingga membentuk sedimentary rocks Contohnya seperti coal atau batu bara Terus ada limestone Batu kapur Lalu ada juga sandstone Atau batu pasir These are sedimentary rocks Heat from magma And also pressure from upper layers Over a period of time It forms metamorphic rocks Look at limestone It is a sedimentary rock When limestone is subjected to pressure and heat It forms marble, a type of metamorphic rock Quartzite and slate These are also some types of metamorphic rocks Proses pembentukan metamorphic rocks adalah sebagai berikut Sedimentary rocks mendapatkan panas dan tekanan yang terus menerus Selama waktu yang sangat lama Kemudian membentuk metamorphic rocks Contoh metamorphic rocks diantaranya Marble dari limestone Ada juga slate Terbentuk dari batuan shale Kemudian ada juga yang namanya quartzite Yang terbentuk dari sandstone Wah asik sekali bukan belajar kita hari ini Tentang batuan Mungkin di masa mendatang Anak-anak ingin punya pekerjaan Yang meneliti tentang batuan Bisa aja nih anak-anak menjadi seorang geologis Sekian dari Miss Lelana Lanjut besok lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fit Combat